halo 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 semuanya kita ketemu lagi guys ya jadi seperti yang terlihat disini ada golden crown nah kita mau review LCD yang satu ini guys kebetulan ada user mau ganti LCD dan kita ada crown 4.0 guys ya ini yang golden quality kita nyari crown 3.0 sekarang udah nggak ada dan ini ini adalah salah satu merek LCD terbaik di awal tahun 2023 ya crown sebelum masuknya oke kalau oke sekarang sama kron itu udah ya setara lah guys aku curiga aku bahkan kadang-kadang sempat curiga apa jangan-jangan ini cuma satu cuma beda merek bukan beda merek ya pabriknya cuma satu tapi kayak kayak di rebranding gitu loh kayak kepenah pikiran kayak gitu kayak mirip-mirip gitu ya nah nah di kesempatan kali ini kita akan coba tes ini LCD crown ini di tahun 2023 pertengahan ya di pertengahan 2023 apakah masih worth it atau masih ini ya atau masih layak dikatakan LCD KW terbaik suku cadang yang terbaik tapi ya pokoknya kita tes dulu aja lah nanti masalah yang kita lihat di sini ya untuk sekarang untuk tes untuk review LCD ini yang mau kita tes di sini adalah yang pertama presisi kemudian layout gambarnya kepotong atau enggak notifnya bezelnya tebelnya seberapa kemudian yang terakhir eh bukan yang terakhir guys setelah bezel itu masih ada ketajaman warna kemudian yang terakhir multitosk ya kuat berapa jari untuk ngetesnya nah itu multitosk itu salah satu request dari komentar guys banyak komentar kalau ngetes LCD sama-sama multitosknya sekalian nah ini untuk teman-teman yang mau request untuk review LCD kedepannya seperti apa atau apalagi yang perlu dites selain itu selain multitosk silahkan tulis di kolom komentar guys ya nanti kalau yang penting wajar-wajar aja weh nanti kita akan ikuti untuk reviewnya guys jadi reviewnya minta apa multitosk di garis-garis gaya gambar atau bagaimana yang penting jangan aneh-aneh mintanya ya kalau misalnya coba untuk main mobile Legends lah mobile Legends ini HP ini user guys kalau di installi game nanti ya malah kita yang agak susah guys ya kalau untuk multitosk kan ini aplikasinya cuma ukuran 300kb dan kendala kita itu biasanya kalau di HP user itu ada sandinya guys ada kuncinya tapi nanti bolehlah kita minta sandi ke user kalau misalnya ada sandinya ya ini kita tes dulu untuk LCD nya apakah berfungsi dengan baik oke ada gambar Vivo disana untuk kepadatannya ya mirip-mirip lah sama OG super guys tapi ekran ini masih lumayan the best ya lumayan lumayan bagus lah sejauh pakai ekran ini jarang yang nombok-nombok guys kita tes dulu kita uji dulu kita tes dulu apakah LCD nya berfungsi mumpung masih ada segelnya ya segelnya belum tercacat jadi nanti kalau kita meratur masih enak itu yang pertama yang kedua kalau ini nanti ada sandinya nanti kan kita bisa minta sandi sama usernya untuk tes multitosnya nanti guys kuat berapa jari terakhir kita di merek VIP guys ya pertama pertama kali percobaan multitos kita di merek VIP itu kuat 10 jari guys waduh ini nih ini nih ya ada sandinya kita akan minta ke usernya dulu guys untuk tes multi demi ngetes multitos ya ini minta sandi nanti jangan minta galeri guys ya hati-hati kalau udah udah buka data sandinya nanti pada request galeri banyak guys apalagi wadidaw oke ini kita akan coba matikan dulu kemudian kita bongkar sambil kita request ini guys request omosinnya pin oke kita request kita minta pin nya dulu sama istri ya ada nomor HP nya yang mau nomor nomor HP nya iya oke nanti kita lanjutin lagi guys kita minta nomor HP nya dulu nanti kita lanjutin buka itu nya guys ya oke guys kita lanjutkan lagi kita udah dapat pin nya guys dan wow galerinya ya kita buka dulu guys intinya kita bongkar dulu ini sedikit trik atau apa guys ya ya bisa dibilang ya bisa trik bisa nih ini khusus kron ya selama saya pakai kron itu pengalaman saya daerah cium yang lumayan agak panas jadi kalau saya sendiri mengakalinya kasih solasi anti panas seperti ini kemudian tempelin ini jangan lupa pastiin untuk plastiknya disini masih aman ya kalau enggak ada ini jangan sampai nempel ke bodi kalau nempel ke ke bodi ini bisa bermasalah guys sekel jangan lupa dibuang jangan ragu-ragu untuk buang sekel kalau sudah dipastikan nanti dunia aman soalnya kalau ragu-ragu buang sekelnya nanti pas dipasang itu kelihatan jelek langsung aja raja-raja sikat-sikat kasih lem jangan lalu ini yang paling penting dan walaupun cuma spell ya earphone ini guys kalau presisinya memang enggak enggak perlu diraguan lagi guys ya apalagi untuk seri-seri atau tipe-tipe y91 dan kawan-kawan itu presisinya presisi banget sih oke langsung kita pasang aja sekalian dan nanti kalau lemnya udah kering kita tinggal langsung tes guys ya untuk warna kemudian ada apa guys bezel kemudian yang paling penting atau yang banyak ditanyakan sama orang-orang itu yang ada di kolom komentar ya tentunya ya multitos kuat berapa jari bang berapa puluh jari bang wish kita ngetesnya sampai sepuluh jari ya oke guys sudah terpasang dengan rapi ya ini kita tunggu lemnya kering kita tunggu lemnya kering nanti kalau udah kering kita lanjut lagi guys ya lebih suka pakai karet ini kalau untuk ngerabetin LCD guys karetnya kecil ya jangan yang besar-besar kalau yang besar-besar bisa nanti kayak ada sedonya di pojokan-pocokan guys oke guys ini udah lumayan mengering ya sekarang waktunya kita tes apa yang kita tunggu-tunggu guys kita buka semuanya nih kita buka dulu guys kita nyalakan nah ini alah gimana tak tutup guys kemulusan yang sempurna kalau untuk yang pertama kepresisian ya presisi lumayan presisi tuh bukan lumayan lagi ini udah presisi banget nih bawah juga oke presisi guys kalau presisinya udah presisi banget nih tuh presisi memang ini loh yang bikin ini guys yang bikin presisi bener ini loh yang bikin presisi ini loh sebenernya guys yang bikin presisi ini loh warna merahnya kelas 11 guys iya gak sih merahnya 11 atau 12 guys dan kita udah tau sendirinya guys oke Allah wakbar terkejoet terkejoet oke ini yang pertama masalah presisi udah keliatan presisi banget kalau untuk masalah gambar ya bisa dilihat guys ini padat banget sih ya gak banget sih ya padat lah standar sama oke sama-sama kualitasnya sama guys ini kalau sama oke udah dibilangin ya saya tuh kadang-kadang curiga apakah crown sama og ini crown sama og ini jangan-jangan cuma satu merek yang di branding gitu aja kayak OPPO AROVIVO gitu guys itu masalah ini kalau untuk bezel bezel lebih ini guys ya lebih tebal dikit dari yang ori nah sekarang saatnya kita tes multi-tosnya guys kita calokin ke PC kita calokin ke PC oke guys ini udah kita isi file-nya ada di saya sembunyi dulu guys takutnya ada file yang keliatan gitu ya taruh di ini dia oke guys kita lanjutin lagi ini udah kita install guys ya seperti biasa software multi-tosnya dan sekarang saatnya kita coba guys kita coba tanpa melihatkan hasilnya dulu ya kita tes dulu ini hanya untuk tes dulu nanti untuk hasilitasnya kalau udah kita coba beberapa kali guys ya tidak jelas kurang tidak jelas nah gini guys kita buka multi-tosnya nah disini masih undefined nah intinya sekarang masih 720 152 pixel 320 dpi kemudian max pointer max pointer itu untuk ini ya untuk sentuhannya jadi misalnya disini kita satu disitu langsung terdeteksi satu guys kita tes dulu bisa sampai 10 enggak ya 1 2 3 4 5 5 cari aman guys disini ada angka 5 juga 6 7 8 9 10 eh crown memang enggak mengecewakan guys disini udah kelihatan dari layar hp nya ya tuh 10 max pointer nya 10 dan teman-teman perhatikan juga di daerah sini yang ada tanda tanya ini ya tanda tanya itu kalau kita tekan satu kalau kita tekan satu gini langsung ada kayak angka 1 tuh enggak ini ya enggak mengecewakan kalau crown sejauh ini masih belum mengecewakan guys untuk ini memang salah satu merek favorit ya sekali lagi kalau untuk masalah endorse teman-teman enggak usah ragu kita itu pernah ditawarin endorse tapi ya itu tantangannya yang kalau mau dipinjemin LCD boleh lah nanti kita review tapi ya yang pertama presisi kemudian ketajaman dan juga bezel itu kita bandingkan dengan nyawari sebelumnya nah di review sebelumnya itu banyak yang komen itu request multitask nya sekalian di tes nah ini kita standar baru kita itu nambah multitask jadi kalau mau nambah standar baru lagi silahkan komen di bawah guys kira-kira kita mau nambah apalagi untuk merek atau brand LCD yang misalnya mau kita review atau kita tes guys yang penting yang wajar-wajar aja jangan di install mobile legend kemudian suruh main mobile legend selama setengah jam ya enggak bisa guys ini hp user ya hp user ini memori ini hampir penuh guys memori hampir habis ini aja untuk multitask tester nya ini kita pakai yang paling kecil ukurannya cuma 192 kb kalau gak salah percobaan kedua mulus percobaan ketiga masih bagus ya itu ada angka 10 disana tandanya itu 10 jari kita udah nempel di tanda tanyanya ini ya tanda tanyanya kelihatan ya harusnya kelihatan sih itu untuk percobaan kedua ini percobaan ketiga dan ini keempat nah ini 10 jadi 10 19 19 19 itu jadi kalau misalnya ini nempel gini ini kayak terindikasi cuma satu guys jadi ini jarinya harus beda kayak gini kalau nempel kayak gini diindikasikan satu jari itu yang pertama kita coba satu kali lagi ini agak cepat bisa ya jadi kalau untuk nge-game itu biasanya cepat kayak gitu ya bagusnya kita coba ini guys kita coba kunci disana bisa di kunci gak sih atau langsung bareng uh ngeri guys bareng ya ini bareng barengan tuh nyentuhnya bareng ya kadang 8 kadang 9 soalnya gini oh jempol yang kanan ini ke tombol kembali ya ini ke tombol kembali itu cuma terindikasi ini identifikasi 8 yang gak teridentifikasi lagi satu ada di kelingking ini jadi kena bezel gak kena sentuh gak kena to screennya kita coba sekali memang gak mengecewa oke jadi hanya itu dulu guys ya review kita kali ini dan tadi hampir kelupaan itu notifikasi bezelnya ini aman kalau sebelumnya ada yang kepotong untuk baterainya ini gak kepotong sama sekali tuh aman ya tuh jadi mungkin hanya itu dulu guys video kita kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu gitu kita dengan cara di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye thank you semuanya thank you guys kita mau bikin thumbnail dulu guys kita bikin thumbnail oke guys thank you guys